Jalan-jalan dalam kehidupan kami Begitu juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan Bahkan menghiburkan kami dikala dalam setiap keadaan kehidupan kami ini Tuhan Terima kasih Tuhan, kau tolong kami Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu Biar kami boleh berbicara sesuai dengan apa yang kau mau Kau tolong Tuhan telingati yang mendengar, biarlah Tuhan kau telingati yang mendengar Tuhan boleh mendapatkan berkat dan remah dalam kehidupan mereka Supaya kami semua juga boleh belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin Puji Tuhan, shalom semua, shalom Terima kasih kalau pada saat siang hari ini kembali saya dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Firman Tuhan Karena dengan berbagai kesibukan saya juga harus selalu dapat bagian untuk memberikan kebenaran firman Tuhan Supaya apa? Supaya apa yang saya dapat, yang sudah saya dapat selama ini Tidak bermuara di hidup saya saja tetapi boleh keluar untuk memberkati jemaat di tempat ini Tidak seperti laut mati yang bermuara di seputar hidup saya sendiri Saya harus berbagi berkat firman Tuhan Amin Saya kalau diberikan kepercayaan saya selalu mikir apa yang harus saya berikan kepada jemaat di tempat ini Saya berdoa saya teringat dengan sebuah tanggung jawab Responsibility of a trust Saya berikan tema ini Memang tipe-tipe saya itu tipe-tipenya ngajar ya Tipe-tipenya ngajarin orang Karena memang guru sekolah minggu Basisnya ya Dari dulu dilatih untuk mengajar Jadi guru sekolah minggu didorong sama ibu gembala saya dulu Dipaksa Akhirnya jadi juga Dan saya menyukai hal ini Dan saya memberikan tema responsibility of a trust Artinya tanggung jawab sebuah kepercayaan Tanggung jawab ini adalah merupakan tema yang berat ya Agak berat Karena merupakan disini dalam kamus besar bahasa Indonesia ini Ada arti dalam sebuah tanggung jawab Yaitu keadaan dimana seseorang memiliki kewajiban Kewajiban ya Untuk menanggung segala sesuatu Termasuk akibat dari perbuatannya sendiri Jadi ada feedback yang harus kita tanggung jawab Kita harus lakukan Karena perbuatan kita sendiri atau apapun Ini semua orang pasti harus di dalam hidup Setiap orang harus mempunyai tanggung jawab Baik itu kecil baik itu besar Ada kewajiban yang harus disadari oleh seseorang Atas sebuah kepercayaan Gak gampang Seorang anak kecil, murid, sekolah harus bertanggung jawab terhadap sekolahnya Guru bertanggung jawab untuk mengajar Istri bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya Suami bertanggung jawab terhadap keluarganya Dan anak kepada orang tua Ketika orang tua sudah tua, kita sudah dewasa Dan semua orang harus bertanggung jawab kepada bagiannya Karyawan kepada bosnya Bosnya kepada karyawanan Tanggung jawabnya masing-masing berbeda sesuai dengan porsi Begitu juga hidup kita dengan Tuhan Ada persamaan yang kita lakukan di dunia ini Juga secara rohani Antara jasmani dan rohani Ada tanggung jawab Gak gampang untuk memiko sebuah tanggung jawab Apalagi kalau seorang ibu, single parent Menanggung anak-anaknya Tanggung jawab besar Harus jadi bapak, harus jadi ibu Terus dari Kalau seorang bapak gak punya istri Istri sudah meninggal Tanggung jawab terhadap anaknya Terhadap bapak jadi bapak juga Jadi ibu juga Repot loh Tapi Semuanya itu tergantung kita Responnya gimana terhadap Tanggung jawab yang harus kita pikul Banyak orang melarikan diri dari tanggung jawab Karena tidak sanggup Banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab Banyak di dunia ini Di sekitar kita juga Banyak kita lihat Banyak yang gak mau bertanggung jawab Main kabur-kaburan ya Tapi itulah Kita harus setia kepada tanggung jawab itu Disini saya mencatat Kalau orang Yang diberi kepercayaan Untuk bertanggung jawab Dan orang itu dikenal Gampang Contohnya waktu saya Pertama dulu Habis keluar dari sekolah Alkitab Saya praktek Terus saya kerja Ingin coba-coba Dikasih kerjaan pegang uang Gak gampang loh Orang percaya kita pegang uang Ntar dia Tilep uang Kita juga Tergoda dengan uang yang ada Uang perusahaan Kalau banyak Tapi karena Koneksi Jadi dia tahu Oh Karena temannya si A Saya bisa percaya Dan oh Karena Dulu saya basicnya Sekolah Alkitab Orhani nih Yaudah Percaya Coba kalau enggak Enggak mungkin Enggak gampang Orang yang mencari Seorang finance Memegang keuangan Harus Berdasarkan koneksi Dan ada jaminan Kalaupun enggak kenal Harus jaminan apa Ijasa Karena menyangkut Megang uang perusahaan Ada yang menganulir Uang perusahaan Kepada dirinya sendiri Nah itu Beda lagi ya Itu banyak kejadian Banyak godaan Godaan seperti itu Tapi kalau Orang tersebut Mempercayai Kepada orang Yang tidak dia kenal Itu namanya anugrah Anugrah Benar kan Anugrah itu Seperti Tuhan Mempercayai kita Sebuah keselamatan Tuhan memberikan kita Iman Untuk kita Bertanggung jawab Terhadap iman kita sendiri Dan dia memilih kita Menjadi anaknya Itu suatu Anugrah Anugrah Yang sangat luar biasa Kunci kerajaan sorga Tuhan berikan Rahasianya Rahasia kerajaan sorga Tuhan berikan kepada kita Tetapi kepada orang-orang Yang dia tidak pilih Dia tidak berikan Mereka tidak bisa Percaya Saya Saat ini Saya bikin Tema Ini berdasarkan Dari firman Tuhan Di Matius 25 Ayat 14 Kita buka Matius 25 Ayat 14 Sampai 30 Kita akan baca Di Matius 25 Ayat 14 saja Ini perumpamaan Tentang kerajaan sorga Sebab Hal kerajaan sorga Sama seperti Seorang yang mau Bepergian ke luar negeri Yang memanggil Hamba-hambanya Dan mempercayakan Hartanya kepada mereka Seumpama Kerajaan sorga Tuhannya ini Mau pergi Ke luar negeri Tapi kalau di dalam Bahasa Inggrisnya Ke negeri yang jauh Bukan Ke luar negeri saja Keluar negeri Kalau di Indonesia Dari sini ke Malaysia dekat Kuala Lumpur dekat Ini di Alkitab Bahasa Inggrisnya Di sini saya Ada catat For the kingdom Of heaven Is Is as a man Traveling into A four country Four country Negeri yang jauh Jauh Jauhnya seberapa Ya jauh Memang jauh Sangat jauh Who called His own servant And They delivered Unto them His goods Ada di sini Ke negeri yang jauh Perumpamaan ini Ini perumpamaan Di Matius 25 ini Adalah mengenai Firman Tuhan Mengenai Akhir zaman Mengenai hari-hari terakhir Dimana Yesus nanti akan datang Kali yang kedua Tuhan Yesus selalu Memberikan perumpamaan Walaupun dia Masih Waktu itu tahun Masehi Masih awal-awal Masehi Jadi kalau kita di Sekolah Alkitab itu Diajarin peta zaman Eskatologi Dari Adam 2000 tahun pertama Zaman Bapak Pemerintahan Oleh Allah sendiri Dari zaman Bapak Zaman anak Ya Oleh Yesus Kristus Di 2000 tahun yang kedua Lalu sekarang Pemerintahan oleh Roh Kudus 2000 tahun yang ketiga Jadi Roh Tuhan Mengirimkan Roh Kudusnya Untuk Memerintah Jadi kita Tuhan Yesusnya Tidak hadir Tapi rohnya Dia berikan Untuk menjadi penolong Dan terakhir adalah 1000 tahun Damai Terakhir Masa perhentian Kita sudah masuk di 2000 tahun yang ketiga Dan di hujung Di ujung Pengakh 2000 tahun yang terakhir Hari-hari ini adalah Hari-hari yang terakhir Makanya Yesus Juga memberikan Firmannya Hal Kerajaan Sorga Sama seperti Seorang Mau berpergian Ketika dia Naik ke surga Dia itu pergi Itu Perumpamannya itu Seperti itu Dan Dia memanggil Hamba-hambanya Itu hamba-hambanya Kita Termasuk Hamba-hamba Tuhan Dan mempercayakan Hartanya Itu artinya apa Kerajaan Sorga ini Rahasia Kerajaan Sorga Dia percayakan Kepada kita Setiap orang Tuhan Taruh talenta Setiap orang Tuhan Taruh karunia Masing-masing Menurut Yang ukuran Yang Tuhan Sudah tahu Ada yang Lima Kita baca Di ayat 15 Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia Ayat 15 Yang seorang Diberikannya Lima Yang seorang Lagi Dua Yang seorang Lagi Satu Masing-masing Menurut Kesanggupannya Dalam bahasa Hati Iri gak Yang itu Lima Sebelahnya Kok lima Kok saya dua Apalagi yang terakhir Kok saya satu Iri gak Iri Saya mendapatkan Sebuah Rema disini Ada perbedaan Pembagian Talenta Ada perbedaan Pembagian Kepercayaan Secara Daging Orang Pasti Mengalami Iri hati Kok dia Dua Kok dia Saya satu Itu memang Tuhan Sudah tahu Masing-masing Ini Kayak saya di kantor Saya lihat Oh si A Ini bisa Dari Cara Dia menangkap Kita ngomong Apa Dia menangkap Saya tahu Oh dia ini Oh dia tipenya Melankolis Dia tipenya Plegmatik Lamban Dia tipenya Kolerik Amisius Itu saya bisa Lihat Oh Jadi saya Percayakan Ini yang Kesini aja Taruhnya Yang ini keluar Kasih aja Kesini dia Jadi kita sudah tahu Tuhan juga Terlebih Bisa tahu Kita tuh Di posisinya Dimana Kita sanggupnya Dimana Jadi dia Bukan berpergian Sengaja Memang kalau Bos itu kan Gak harus ngantor Tuhan Sini gak harus Ngantor Ngetem Gitu Dia harus pergi Kepercayaan aja Jalan sendiri Nah sekarang Bagaimana kita yang Menjalankan Tanggung jawab itu Apakah kita Stagnat Yaudah lah Bos gak ada Kau main game Dulu saya Pertama kali Kerja di Kantor yang namanya Konsultan Kita lagi kerja Sibuk-sibuk Ituin Pembukuan Saya pegang Lima PT dulu Dari konsultan Eh dia Kok main game Gak ada Bos Eh geran Bos dateng Sibuk Sibuk ya kamu Iya bos Sibuk Kayaknya Overload Padahal gak ada Main game Ingat ya Itu Dia gak tau Bahwa Yang lihat dia Tidak bos Tapi Tuhan Yang lihat Itu dampaknya Di kemudian hari Tanggung jawab Dia harus Terima Tuhan gak akan percayakan Lewat orang lain Untuk mempercayakan Dia perkara yang lebih besar lagi Nah Itu Tuhan tau Tuhan ini juga tau Ini bisa Lima Dua Dan satu Dan apa yang dilakukan Tuhannya yaitu Yang pertama Saya ada Catat lima Lima yang dilakukan Tuhannya ini Ketika dia pergi Dan balik lagi Yang pertama itu Yang di ayat 14 Ayat 15 itu Ayat Ayat 14 Memanggil karyawan-karyawannya Pelayan-pelayannya Di bahasa inggrisnya Dituis Hamba-hambanya Eh pelayan-pelayannya Kalau yang di sini Hamba-hambanya Setelah memanggil Dia menyerahkan Di ayat 15 Serahkan Sebenarnya kalau Gak ada orang yang Dipercaya Maksudnya gak ada intel-intelnya Dia gak percaya Tapi karena dia percaya Nih Saya percayakan Kalau talenta itu Di bahasa Yunaninya Namanya talenton Itu talenton Artinya skala Ukuran Keseimbangan Dan Di situ ada nilai Kalau untuk mata uang Talenta Satu talenta 6.000 dinar 6.000 dinar itu Sama dengan Upah Di sana tuh Di Israel berapa 20 tahun kerja Lama ya Satu hari Satu dinar Satu hari Satu dinar Seminggu berapa Misalnya dia pakai Dua hari weekend Ya Libur Pasti ada hari Sahabat tuh harus libur Misalnya pakai 6 hari 6 kali Satu 6 6 dinar 6 dinar kali 52 minggu Kalikan saja berapa Dibagikan 6.000 Bagi 312 dinar Hampir 20 tahun kan Secara US juga Saya catat Secara US Satu jam itu 7,25 US Dolar Upahnya Dan dia tuh 300.000 dolar Setara Satu talenta 300.000 dolar Amerika Ya Dibagikan aja Di Amerika Pasti 5 hari kerja Dibagi aja 5 kali Satu minggu 7,25 Kali 5 Dikalikan 52 minggu Kalikan bagi Jatuhnya Hampir 20 tahun 20 tahun kerja Satu talenta Itu loh Yang Pelayanan itu Terakhir Dikasih satu Itu 20 tahun kerja Yang ini 5 Lebih banyak lagi Dikalikan 5 aja 5 kali 20 tahun 100 tahun Coba bayangkan Percaya gitu loh Upah-upah pekerja standar ya Ya Di sini Tapi Karyoni Tidak Tidak mengerti Bahwa dia dipercayakan Itu karena memang Udah kapasitasnya Seperti itu Kadang-kadang kita tuh Kita tidak mengerti Sama Tuhan Tuhan kenapa Saya cuma dikasih sekian Ah saya gak bisa Apa-apa Tuhan Apalagi di gereja Gak bisa apa-apa Udah Saya itu pemalu Menakut Gak bisa apa-apa Ya sudah Sesuai dengan imam Jadilah seperti Sesuai dengan imam Jadi Saya dulu Kamu bisa Sama ibu gembala saya Kamu bisa Enggak om Bisa Nanti kalau kamu Malu Malu-malu kucing Jadi malu-maluin Akhirnya saya maju Pelan-pelan Terpaksa juga Tapi jadi juga sekarang Bisa Mereka senang sekali Sebagai Orang tua rohani saya Mereka bangga sekali Dan senang sekali Dan saya juga bersyukur sekali Mereka bilang Ria Om sama tante Gak bisa kasih sesuatu Ke kamu Saya cuma hanya bisa Kasih bekal firman Ini loh Firman lo Ini yang berharga Di hidupmu Paling berharga Dengan firman Di hidupmu Yang menyertai Jalanmu Tuhan akan Memberkati hidupmu Lebih Dari apa yang kau kira Makanya ada Ayat Matius 6 Ayat 33 Carilah kerajaan Dahu Ala terlebih dahulu Maka semuanya Akan ditambahkannya Ya Tuhan Saya mau jalan-jalan Eh jalan-jalan Ya ada waktunya Tapi kita selalu Selalu ingat Firman Harus selalu ingat Tuhan Dimanapun kita berada Walaupun kita kerja Ya Dan yang ketiga Adalah Tapi kita lihat dulu ya Apa yang dilakukan Oleh tiga karyawan ini Ayat yang ke 16 Segera pergilah Hamba yang menerima Lima talenta itu Ia menjalankan Uang itu Lalu beroleh Laba Lima talenta Dia langsung Gercep Gercep Kalau soal duit Ada gitu Masih-masih orang ada ya Kalau soal duit Dia gercep Adolin dulu Masih kecil Baik Soal duit 50 ribu Dia tahu Dia gak mau yang 2 ribuan 5 ribu Gak mau Dia pilih warna biru Sama merah 100 ribuan Anak kecil Bisa gercep Soal duit Terima Tapi itulah Ini Hamba yang pertama Dia segera menjalankan Di bahasa aslinya Then he that had received the five talents Went and trade with the same Ternyata di bahasa Inggrisnya King Jamesnya Dia bilang Dia pergi dan berdagang Berdagang Bukan menjalankan Berdagang Ya Lebih Lebih spesifik Dia ngapain dengan lima talenta Ternyata dia berdagang Dia jalankan Bisnis Wah Tentunya dengan talenta Karena Tuhan ini tahu Dia pinter ini Dia dagang Dan akhirnya Cepat mendapatkan Lima talenta lagi Balik 100 kali lipat Ya kan Dan yang kedua Hamba yang merima Dua talenta itu Berbuat demikian juga Dan berlaba Dua talenta Sama Dengan yang pertama Walaupun dia Kapasitas Dia punya Talentanya Cuma dua Tapi dia bisa melakukan Seperti hamba yang pertama Dan Hamba yang ketiga Ayat 18 Tetapi hamba yang menerima Satu Talenta itu Pergi Pergi juga Sama Dan menggali lubang Di dalam tanah Lalu menyembunyikan Uang Tuhan Wih Dia pikir Pikirannya beda Dengan yang pertama Dan kedua Enak aja loh Kasih-kasih gue Ginian Lu gak ngapain Kita yang suruh jalanin Ya terus kita suruh Menghasilkan Takut lah Takutnya dia Punya motivasi Gak bener nih Dia pergi Lalu gali lubang Takut uangnya hilang Ya takut uang hilang 20 tahun Upah 20 tahun Ditaruh di lubang Dia tutup Supaya ditutup Itu berbunga Ya kalau Taruh di bank Ada deposito Ya kan berbunga Dulu gak ada bank Ada yang tanah Digali lubang Dan sembunyiin Takut Nah Kita mau menjadi hamba Yang keberapa Satu Dua Tiga Pilihan ada di tangan kita Masing-masing Kita sudah tahu firman Kita sudah tahu Perintah Tuhan Apakah kita mau taat Atau abaikan Abaikan sajalah Masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Masuk kuping kiri Keluar kuping kanan Sepuluh saja Nyatanya kita hidup disini kok Kita Tuhan Gue gak lihat Nanti masih jauh Masih lah Hidup kita baru umur berapa nih Ah masih lama lah Jangan Tuhan itu datang Seperti pen Curi Yang kita tidak tahu Dimana Kapan waktunya Begitu juga Tuhannya ini Tidak tahu mereka Kapan dia akan kembali Ke negerinya Tiba-tiba Ayat 19 Lama sesudah itu Yang ketiga ya Apa yang dilakukan Tuangannya Yaitu Membuat perhitungan Lama sesudah itu Pulanglah Tuhan Hamba-hamba itu Lalu mengadakan Perhitungan Dengan mereka Pulang tiba-tiba Seperti Tuhan Yesus datang Wih Datang loh Wih Tuhan pulang Begitu juga Kayak kita punya pembantu Di rumah ya Kita Kita lagi pergi nih Tiba-tiba kita datang Itu Mereka lagi video call Pacaran Tiba-tiba datang Eh Nyonya datang Nyonya datang Tuhan datang Tuhan datang Ayo kita siap Seperti lima anak Anak gadis yang bodo dan bijak Tuhan datang Tuhan datang Ayo kita mau ngapain Bingung Tiba-tiba datang Hai Hamba-hambaku Kemarilah Bagaimana hasil laporanmu Ditanya yang pertama dulu Tuhan Hamba yang pertama Ayat 20 Hamba yang menerima Talenta itu datang Dan ia membawa Laba lima talenta Katanya Tuhan Lima talenta Tuhan Lima talenta Tuhan percayakan Kepadaku Lihat Aku telah beroleh Laba lima talenta Yang pede dia Saya sudah menghasilkan Saya gak perlu takut Ini Tuhan Lalu Jawabnya apa Ayat 20 ya Kita lihat dulu Perhitungan yang akan dibuat Laporan dulu Laporan hamba-hambanya Ayat yang ke-22 Hamba yang menerima dua talenta 22 Lalu datanglah Hamba yang menerima dua talenta itu Katanya Tuhan Dua talenta Tuhan percayakan Kepadaku Lihat Aku telah beroleh Laba Dua talenta Laporan Laporan dulu ya Laporan Seperti kisahnya juga dikantar selalu Laporan Laporan Ini segini Segini Terus yang ketiga Ayat 24 Kini Datanglah juga Hamba yang menerima Satu talenta itu Dan berkata Tuhan Aku tahu Bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Beda ya Responnya Ya beda Hasilnya beda loh Yang menuai Di tempat Dimana Tuhan tidak menabur Dan Yang memungut dari tempat Dimana Tuhan tidak menanang Beda ya Responnya Emang setiap orang pasti berbeda Responnya ketika menerima firman Berbeda Bahasa aslinya dikatakan Ayat 24 ya Bisa dibuka Then he which had Received the one talent Came and said Lord I knew The That you are A hard man Manusia yang jahat Reaping where Thou has Not sound And gathering Where Thou has Not strong Ya Dia bilang seperti itu Tuhan kenapa Tuhan jahat Dan disini ada Suatu Hal Ada iri hati Negatif Negatif thinking Padahal Tuhan nya Bermaksud Baik Untuk dia Mengelola Mengembangkan Ya Ini Sudah Dibuat Pelah perhitungan Lalu apa yang dibuat Oleh Tuhan nya Setelah Memanggil Menyerahkan Hartanya Lalu membuat Perhitungan Yang keempat Apa Dia menilai Dia memberikan Penilaian sekarang Kayak ujian Di sekolah saja Ada ujian Ayat yang ke 21 Penilaian terhadap Hamba yang pertama Maka kata Tuhan nya itu Kepadanya Baik sekali Perbuatan Itu Hai Hambaku yang baik Dan setia Penilaian apa Baik Dan setia Dalam perkara kecil Aku Akan memberikan Kepadamu Tanggung Jawab Dalam perkara Yang besar Dia bilang Hai Hambaku yang baik Dan setia Penilaiannya Kepada hamba yang pertama Adalah baik Dan setia Di dalam 1 Korintus 1 ayat 19 Dikatakan Allah itu setia Allah itu setia Jadi kita Sebagai anak-anaknya Harus berlaku setia Jika kita tidak setia Allah tetap setia Coba kita buka 1 Korintus 1 ayat 19 Karena ada tertulis Aku akan membinasakan Kok beda ya 1 Korintus Sat Itu ayat 9 Bukan Bukan 19 9 Allah yang memanggil kamu Kepada persekutuan Dengan anak-anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Setia Kita lihat lagi Penilaian terhadap Hamba yang kedua Ayat 23 Maka kata Tuhannya itu Kepadanya Baik sekali Perbuatanmu itu Hai Hambaku yang baik Dan setia Engkau telah Setia Memikul Perkara Hambaku yang baik Dan setia Engkau telah setia Memikul Tanggung jawab Dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan Kepadamu tanggung jawab Dan dalam perkara yang besar Dia sama Dengan yang Pertama Dan yang ketiga Penilaiannya Ayat 26 Ayat 26 Maka jawab Tuhannya itu Hai kamu Hambai yang jahat Dan malas Penilaiannya Jahat Malas Kenapa Dia punya pikiran Negatif thinking Dan Ada iri hati Apa yang timbul dari Pikiran Keluar dari hati Naik ke pikiran Baru ke mulut Berkata-kata Ya kan Jadi kamu sudah tahu Bahwa aku menuai Di tempat yang Dimana aku tidak menabur Dan memungut Dari tempat Dimana aku tidak menanam Kamu sudah tahu Karena itu Sudahlah seharusnya Uangku itu kau berikan Kepada orang yang menjalankan Uang Jangan kamu pendam Supaya Sekembaliku Aku menerimanya Serta dengan bunganya Jangan dipendam Jangan dipendam Berarti kamu jahat Kamu tidak mau Tuhanmu ini Diuntungkan Ya kan Kamu negatif thinking Sama aku Kamu iri hati Mungkin kepada yang lain Karena dikasih lima dan dua Kamu cuma satu doang Tutup aja lah Ya hati-hati Lalu disini dikatakan Di Amsal 14 Ayat 30 Kita buka ya Amsal 14 Ayat 30 Hati yang tenang Menjegarkan tubuh Tetapi Iri hati Membusukan tulang Kita Sebagai anak Tuhan Belajar untuk Tidak iri hati Kepada teman kita Kepada siapapun Karena iri hati itu Membusukan tulang Berkat kita Beda dengan dia Talenta kita Beda dengan dia Karunia kita Beda dengan dia Karena Tuhan tahu Porsi kita masing-masing Ya Semua Seizin Daripada Tuhan Setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam perkara yang besar Jangan ngambil Mau ngambil perkara yang besar Saya mau buat yang Besar dong Tuhan Kenapa Tuhan kasih saya Kerjaan cuma segini doang Saya mau yang itu dong Gajinya juga gede Kamu sanggup gak Tuhan yang memberikan Itu tahu Seberapa kapasitasmu Jadi jangan iri Kalaupun Tuhan itu memberikan Kepada temanmu yang lain Tuhan yang mau itu Sudah tahu Dia bisa Untuk melakukan itu Kita gak boleh Iri hati Itu harus kita tanamkan Sebagai anak-anak Tuhan Yang satu lagi Yaakobus 4N4 Dikatakan Yang tidak setia itu Jadi musuh Allah Maka kita harus Menjadi anak-anak Tuhan Yang setia Yang kelima Apa yang dilakukan Tuhan Memberi upah Dia memberi upah Kepada yang baik Dan setia Dia akan Aku akan memberikan Tanggung jawab Dalam perkara yang Lebih besar lagi Apa yang diberikan Upahnya Ayat 28 Dan 29 Inilah upahnya Janjinya Tadi kan janjinya Tadi dia berjanji Di ayat yang ke 21 dan 23 Masuklah Dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Jadi Apa yang Tuhannya punya Dia akan menikmati Semua Bukan sekedar Upah doang Tapi Kebahagiaan Tuhannya Dia juga akan dapat Karena dia telah Menghasilkan Dan memenuhi Semua tanggung jawabnya Dikasih juga Tanggung jawab Dan lebih besar Dan untuk Hamba yang pertama Khusus Hamba yang pertama Ayat 28 Ini adalah Upah Khusus terhadap Hamba yang pertama Yaitu sebab itu Hambillah Talenta itu Daripadanya Dan berikanlah Kepada orang Yang mempunyai Sepuluh Talenta Jadi Orang yang mempunyai Sepuluh talenta itu Sudah melakukan Yang terbaik Dan ini adalah The best Menurut Tuhan Karena setiap orang Yang mempunyai Ayat 29 Kepadanya Dia akan diberi Sehingga ia Berkelimpahan Bukan ditambahin Yang satu Talenta itu Tapi diberi Kelimpahan Jadi katakan Bahwa orang yang mempunyai Akan diberi Kelimpahan lagi Itu satu Talenta itu Ditambahin Dan akan Masuk ke dalam Kebahagiaan Tuhannya Berpesta Begitu juga Kita dengan Anak-anak Tuhan Sebagai Orang-orang yang Percaya Ketika kita Melakukan Apa yang Tuhan firmankan Apa yang Tuhan Perintahkan Kita bukan Saja menerima Kerajaan Surga Tapi kita Juga akan Masuk Menyongsong Menikmati Berkat-berkat Tuhan di Surga Diberikan Tanggung jawab Yang lebih Besar Sedangkan Hamba Yang ketiga Yang terakhir Sebentar lagi Yang terakhir Di ayat 29B Tetapi Siapa yang Tidak mempunyai Apapun juga Yang ada padanya Akan diambil Daripadanya Bukan Kamu tidak bisa Apa-apa Diambil Semua daripadanya Dan Tiga puluh Dan akibatnya Adalah Dan Campakkanlah Hamba yang Tidak berguna itu Kedalam Kegelapan Yang Paling gelap Disanalah Akan terdapat Ratap Dan kertakihi Wow Yang pertama Dan kedua Diberi kelimpahan Yang terakhir Dibuang Semua Ada padanya Diambil Dan dibuang Ke dalam Tempat yang Paling gelap Yang terdapat Ratapan Kertakihi Sebagai Sebagai anak-anak Tuhan Janganlah kita Sudah diberikan Karunia Keselamatan Itu kita Abaikan Ini artinya Jangan kita Abaikan Karunia kita Untuk Mengikut Tuhan Mengiring Yesus Talenta apa Yang Tuhan Berikan kepada Kita masing-masing Menyanyikah Mengajarkah Main musikkah Multimediakah Menyambut Tamukah Berdoa Itu juga Melayani Tuhan Itu karunia Ya saya Enggak cuma Berdoa doang Itu karunia Yang untuk Mengokokkan Suatu Suatu Gereja Suatu Ibadah Doa Memang Memang dibalik Layar Tidak Di panggung Dibalik Layar Mau satu Kemampuan Dua Tiga Atau Multitalent Tuhan Kasih Kembangkan Itu Pertamanya Satu Jadi dua Pertamanya Dua Jadi empat Pertamanya Lima Jadi Sepuluh Saya merasakan Saya juga rasa Tuhan Tambahkan Saya selalu Baik di Pekerjaan Di dunia Sekuler Dan di dunia Rohani Tuhan Selalu Tambahkan Dulu Saya gak bisa Apa-apa Saya cuma bilang Tuh Om Gak bisa Om Saya Mumpet Di belak Tapi Ketika saya Menyerah Sangat Tuhan Tuhan Jadilah Apa yang Kau Kendak Saya Mau Tuhan Walaupun Memang Saya Tipe-tipe Enggak Pedean Tapi Saya Terlalu Mengandalkan Tuhan Saya Selalu Mau Tuhan Di Matius 22 13-14 Yang dikatakan Banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Maukah kita menjadi orang-orang pilihan Bukan orang sekedar dipanggil Menjadi anak Tuhan Habis itu Dengan Goncangnya Masalah-masalah yang kita hadapi Kita jadi keluar Dengan adanya Oh jodoh Yang tidak kenal Tuhan Kita juga oke Keluar akhirnya Jangan seperti itu Jangan menyianyikan Keselamatan Yang sudah Tuhan berikan Iman Itu jangan kita sia-siakan Ya Kita harus memberikan Pertanggungan jawab Kepada Tuhan Semua Ya Di Ibrani 4 E13 Yang terakhir Ibrani 4 E13 Kita baca Tidak ada suatu Makhluk pun Yang tersembunyi Di hadapannya Gak ada Mau ngumpet Dimanapun Tuhan tahu Sebab segala sesuatu Yang telanjang Dan terbuka Di depan mata dia Yang kepadanya Kita harus memberikan Pertanggungan jawab Gak ada Nanti ketika penghakiman Itu semua harus Dihakimi Berdasarkan masing-masing Punya Perbuatan Harus memberikan Pertanggungan jawab Dulu guru sekolah Minggu saya ada Hamba Tuhan Yang praktik di gereja Sayang dulu Dia lari Dia sudah Bernasar sama Tuhan Dia mau jadi Hamba Tuhan Habis itu dia lari Karena dapat pekerjaan Lihatnya kenceng Lari Eh kemanapun Dia pergi Tuhan kejar dia Perusahaan dia kerja Tutup terus Jadi masuk kerja Tuhan itu Perusahaan tutup Sampai 10 kali Habis itu Ya ya Tuhan Saya jadi hambamu Saya masuk sekolah Alkitab Praktik di gereja Sayang dulu Jangan pernah Mau lari dari Tuhan Ya Ikuti apa yang Tuhan Mau Caranya gimana Kita bertanggung jawab Caranya itu Seperti kita sudah tahu Firman Tuhan Jadikan pegangan Ya Masmur 119 Ayat 105 Dikatakan Firman itu Pelita bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Di Amsal Baca Amsal Itu kata-kata hikmat Semua untuk kita Ketika kita lagi lemah Gundah gulana Kuatkan iman kita Takut akan Tuhan Ada permulaan hikmat Dan orang bodoh Menghina Hikmat dan didikan Jangan pernah meremehkan Masalah takut akan Tuhan Jangan Ya Disini dikatakan Ada akibat Kalau kita bertanggung jawab Terhadap kerohanian kita Dan Ada akibatnya juga Dan kalau kita tidak bertanggung jawab Juga ada akibatnya Masuk ke dalam Kegelapan yang paling gelap Disini saya catat Kegelapan yang paling gelap Itu dimana ya Di wahyu Wahyu 3 ayat 11 Jadi kita harus Cara kita bertanggung jawab Pegang semua apa yang ada padamu Apa yang ada pada kita Kita pegang Firman Tuhan itu Ketika kita pegang Kita akan menerima upah Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak ada seorang pun Mengambil makotamu Setiap kita sudah banyak Mendengar firman Kita punya alkitab di rumah Mau tap Tap kitab Kita baca Kita belum Belum Sosilasi untuk baca alkitab Semua ya Gerakan baca alkitab Belum Tapi Biar kita boleh bertanggung jawab Terhadap disini Untuk kita rutin membaca Firman Tuhan Ini dikatakan Peganglah apa yang ada padamu Firman Yaitu Supaya tidak seorang pun Mengambil makotamu Yaitu kita tetap Mendapatkan makota Ketika kita setia Kalau gak kesetia Makotanya hilang Hilang Gak tau kemana diambil Si jahat Ya Pegang apa yang ada Firman Tuhan Dan Minta Ruh kudus itu Untuk memampukan kita Di dalam Kita memikul tanggung jawab Yang Tuhan berikan kepada kita Iman kita kepada Tuhan Itu Tidak Saya tidak panjangkan Firman Tuhan ini Biar ini Belum menjadi remah dalam kehidupan kita Peganglah apa yang ada Jangan mengabaikan keselamatan itu Tidak ada istilah Sekali selamat Selamat tetap selamat Tidak ada Seperti Filipi 2 ayat 12 Kerjakanlah keselamatanmu Dengan takut Dan bentar Bukan ketika aku masih hadir Tetapi terlebih aku tidak hadir Gembalanya ada Atau tidak ada Tetap kerjakan Karena kita tahu Harus tahu Tuhan yang di surga Melihat apapun yang kita buat Kerjakan keselamatan kita Jangan karena jodoh kita Meninggalkan Tuhan Jangan karena jabatan Kita meninggalkan Tuhan Jangan karena harta Kita meninggalkan Tuhan Jangan karena sahabat Kita meninggalkan Tuhan Amin Cukup setia dan terima kasih Kiranya Ini boleh menjadi Kekuatan bagi kita Kita akan menaikkan Sub-ujian Ku tetap setia Bila kita boleh bertanggung jawab Terhadap Karunia yang Tuhan berikan Kembangkanlah itu Talenta yang Tuhan berikan Kepada kita Seberapa banyak yang Tuhan Berikan kepada kita Jangan kita iri hati Kepada orang lain Jadilah kita menjadi Diri kita sendiri Terima kasih